Halo Cess Lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur Pada video kali ini, kita akan membahas pengorbanan menteri yang sangat spektakuler dari seorang bocah jenius, Magnus Carson vs Thor Gulbrandsen Permainan ini terjadi pada tahun 2002 saat Magnus Carson masih berusia 12 tahun sementara lawannya sendiri Gulbrandsen berusia 42 tahun Wah, sepertinya ini permainannya sangat menarik ya Cess Gimana? Udah penasaran belum? Yuk kita lihat, ini dia permainannya Pada permainan ini, Magnus Carson memegang buah putih dan Gulbrandsen buah hitam Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion E6 Pion D4 Pion D5 mengajak pertukaran pion Pembukaan seperti ini dinamakan French Defense atau pertahanan Perancis Carson Kuda D2 melindungi pionnya Kuda F6 menyerang pion 2 kali Pion memaju ke E5 menyerang kuda Kuda ke D7 Carson kuda F3 dan dibalas pion ke C5 mencoba mengurekkan pion tengah putih Carson membalas pion C3 untuk meregenerasi pion tengahnya jika hitam mencoba pukul pion Gulbrandsen kuda ke C6 dan dibalas gajah ke D3 persiapan rokade raja Menteri ke B6 menyerang pion 3 kali lalu Carson rokade pendek mengamankan rajanya Gulbrandsen pion kali pion Pion kali pion Kuda kali pion Kuda kali kuda Dan menteri kali kuda sekaligus menyerang gajah putih Carson kuda ke F3 menyerang menteri sekaligus memberi perlindungan pada gajahnya Dalam pertukaran tadi Gulbrandsen beruntung satu pion Oke disini menteri mundur ke petak B6 Lalu Carson menteri ke A4 mengepin kuda Apakah tujuan dari menteri ini? Baik mari kita analisis Pergerakan menteri ini adalah sebuah taktik menghancurkan pertahanan hitam apabila hitam melakukan rokade Lihat pada posisi seperti ini Jika pemain hitam tidak jeli melihat serangan dari putih Maka besar kemungkinan hitam akan melakukan rokade raja Dengan tujuan mengamankan rajanya Baik Jika hitam gajah ke E7 Dengan maksud persiapan rokade raja Maka menteri putih ini akan bergerak ke petak G4 Dan menyerang pion G7 Lalu jika hitam rokade pendek Maka gajah akan ke H6 Dengan ancaman skakmat di petak G7 Jalan satu-satunya hitam adalah pion maju mencegah skakmat Lalu gajah kali benteng Nah jadi Cez sampai disini sudah faham kan Apakah maksud dari pergerakan menteri A6 ini? Oke kita lanjut Disini Gulbrandsen menjawab menteri ke B4 Mengajak pertukaran menteri Carson menolak Lalu menteri mundur ke petak C2 Dan mengancam pion H72 kali Dan akan sangat berbahaya bagi hitam Jika melakukan rokade pendek Lalu Gulbrandsen menjawab menteri ke C5 Lagi-lagi mengajak pertukaran menteri Dan dibalas menteri ke E2 Hitam gajah ke E7 Persiapan rokade raja Carson gajah ke E3 Menyerang menteri hitam Dan menteri berpindah ke petak A5 Carson gajah ke G5 Mengajak pertukaran gajah Gulbrandsen menteri ke D8 Melindungi gajahnya sekaligus menyerang gajah putih 2 kali Menteri ke E3 Menambah perlindungan gajah Lalu gajah kali gajah Kuda kali gajah Menteri ke E7 Benteng ke C1 Gulbrandsen pion H6 Menyerang kuda Dan pada posisi ini Taukah kalian langkah apa yang dilakukan Carson? Ya saya harap teman-teman dapat memikirkannya sejenak Dan menemukan langkah terbaik putih Bagaimana kawan-kawan? Ready? 3 2 1 Di sini Carson memilih Menteri kali pion Bam! Yap sebuah langkah mengejutkan dari bocil berusia 12 tahun Baik sebelum kita lanjut Mari kita analisis langkah ini Jika di sini hitam mencoba memakan menteri Maka inilah yang terjadi Benteng kali gajah Ska Jalan keluar satu-satunya hitam Adalah menteri menutup Ska Lalu benteng kali menteri Ska Raja kali benteng Kemudian kuda kali pion Ska benteng Raja ke E7 Lalu kuda kali benteng Kuda kali pion Menyerang gajah Lalu kuda ke G6 Ska Kuda kali kuda Dan gajah kali kuda Nah bagaimana Cez Pada posisi ini Jelaskan putih lebih unggul ya Dan dipastikan memenangkan permainan Oke kita kembali pada permainan aslinya Setelah Carson menteri kali pion Gulbrunsen tidak memakan menteri Melainkan benteng ke B8 Lalu Carson menteri kali benteng Kuda kali menteri Benteng kali gajah Ska Raja ke D7 Benteng kali benteng Lalu Gulbrunsen kuda ke C6 Menghindari serangan benteng Dan dibalas kuda ke F3 Nah pada posisi seperti ini Jelas putih unggul kualitas ya Cez Oke kita lanjut Gulbrunsen pion ke F6 Mengajak pertuaran pion Lalu gajah ke B5 Mengepin kuda Pion kali pion Gajah kali kuda Ska Pion kali pion Dan kuda kali pion Ska Raja ke D6 menyerang kuda Carson benteng ke E1 Melindungi kudanya Gulbrunsen raja ke C7 Untuk mencegah benteng putih Ke petak D8 Carson pion G3 Dan dibalas menteri ke B4 Menyerang benteng Sekaligus pion B2 Benteng E2 Melindungi pionnya Pion D4 Dan dibalas benteng ke D8 Pengorbanan benteng Jika raja hitam Mencoba pukul benteng Maka kuda kali pion Ska menteri Jadi disini Hitam membiarkan benteng Dan menteri ke petak B5 Menyerang kuda Sekaligus benteng putih Carson benteng ke D7 Ska Raja ke C8 Benteng E4 Pion C5 Melindungi pionnya Carson benteng ke F4 Dengan ancaman Ska Mat di petak F8 Gulbrunsen terpaksa pukul benteng Kuda kali menteri Lalu raja kali kuda Dan sampai pada langkah ini Thor Gulbrunsen pun menirah kalah Dan harus mengakui kehebatan Dari seorang bocil jenius 12 tahun ini Jadi CES Itulah salah satu sejarah Permainan catur terbaik Dari Grandmaster Magnus Carson Terima kasih ya CES Sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam Gens Unasumus Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya